Intro Kalau pertanian baik, rakyat sejahtera, baguslah negara ini. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali menyapa petani dan para penyeluh secara virtual di Ruang Agriculture Warum Gedung A, Kantor Pusat Kementerian Pertanian pada Rabu 23 Juni 2021. Dalam edisi spesial dengan tema peningkatan kinerja SDM dan penyeluh pertanian tersebut, Syahrul Yassin Limpo mengemukakan berbagai hal mengenai strategi, target, dan teknis serta output yang dihasilkan dalam produktivitas pertanian. Acara yang juga dihadiri oleh Kepala Badan BPPSDMP Dedinur Syamsi ini juga memberikan kesempatan kepada para petani dan penyeluh untuk melakukan sesi tanya-jawab dengan mentan secara langsung tentang masalah di lapangan serta pencapaian produktivitas pertanian di daerahnya. Bapak, saya sedangkan kewajian terkata-kata orang-orangnya, itu pertanian pertama Pak. Jadi, tahun kemarin saya akan di tempat dua hektang, mengundangnya itu pada pertama yang jadinya tahun depan. Ya lah, kau jadi orang kaya lah nanti, saya doain. Ya, tapi jangan lupa belikan motor teman-temanmu juga kalau udah kaya ya. Syahrul Yassin Limpo mengatakan, jika pertanian merupakan sektor yang sangat strategis dalam perekonomian nasional. Terbukti, meski di tengah pandemi COVID-19, kinerja sektor pertanian Indonesia mampu menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dan mampu menjadi penyelamat dari ancaman resesi ekonomi nasional. Yang paling penting, semua kekuatan jajaran pertanian sampai PPL itu memiliki satu visi yang sama dan satu misi yang sama melihat pentingnya pertanian bagi kepentingan negara, bagi kepentingan bangsa, bagi kemajuan sebuah daerah dan kemajuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu dulu. Mereka sangat penting. Karena makanan yang membuat daerah itu menjadi sejahtera. Daerah itu menjadi damai, tenteram, dan teratur kalau makanannya ada. Dari sana akan menjadi kekuatan bagi negara. Itu yang pertama. Yang kedua, COVID-19 membuktikan bahwa pertanian adalah respon yang paling cepat, paling tepat, dan tidak memiliki, katakanlah, membutuhkan begitu waktu untuk bisa menjadi intervensi. Dari kondisi stabil untuk memperkuat ekonomi dasar kita. Nah, dari pendekatan seperti itu, maka pertanian harus kita tingkatkan. Lebih lanjut, Syahrul Yassin Limpo mendorong para petani untuk menggunakan teknologi dalam memudahkan mekanisme pertanian. Sehingga pertanian yang semakin maju, mandiri, dan modern harus dapat terwujud. Pertanian yang kedepan itu adalah pertanian yang menggunakan managed satellite, yang kedua digital system, harus lamain dengan artificial intelligence, harus lamain dengan EOT yang ada, harus lamain dengan robot-robot construction yang ada. Nah, intervensi mekanisasi dan teknologi seperti itu akan membuat peningkatan menjadi lebih baik, baik dari sekualitas, maupun kuantitas yang ada. Sehingga harapan kita, ya, peningkatan dari yang ada sekarang bisa naik 20% dari apa yang kita harapkan. Sementara itu, Kepala Badan BPPS DMP Dedinur Syamsi mengatakan, ada beberapa strategi Kementerian Pertanian dalam meningkatkan kinerja dan penyuluh pertanian. Di antaranya, mekanisasi pertanian yang mutakhir, dan diseminasi informasi yang disampaikan oleh para penyuluh. Program Kostratani juga menjadi bagian penting dalam kemajuan pertanian. Dengan adanya Kostratani ini, diharapkan koordinasi lingkup kecil ke paling besar dapat bersinergi dengan baik. Program Kostratani inilah sebetulnya yang akan menggembleng, menggenjot kapasitas, ketampilan, kepinteran dari para penyuluh semua di seluruh BPP. Nah, Alhamdulillah ini sudah dan sedang kita laksanakan terus untuk BPP kita sedemikian rupa. Sehingga BPP nanti kapasitasnya meningkat, kemampuannya meningkat, perannya juga meningkat. Tentu nanti ujungnya petani juga semakin pinter, petani semakin terampil, dan tentu ujung-ujungnya adalah peningkatan produktivitas pertanian, seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri S.H.I.E.L. tadi. Betari Laras, Fatih Albana, Tim TV Tani, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!